Hai assalamualaikum kali ini aku mau masak masakan yang enak tentunya ini mewah banget tapi harganya murah dong ya karena bikin sendiri ini berbahan dasar dari ayam aku pakai sayap ayam jadi satu buah sayap ayam ini aku belah menjadi dua bagian nah terus bagian pangkal sayapnya yang aku lingkarin ini ya yang kecilnya itu enggak aku pakai nah ini sayap ayamnya ini kan ada uratnya yang menempel diantara tulang dan dagingnya nah uratnya itu dipotong jadi biar dagingnya itu lepas dari tulangnya nah jadi tinggal diseset-sesetin aja atau diiris pelan-pelan gitu biar dagingnya itu misah dari tulangnya tapi jangan sampai habis ke pangkal nah kalau udah ini tinggal dibalikin aja ya ditarik dagingnya ini dengan cara membalik sampai ke pangkal sayapnya sehingga membentuk bulatan seperti ini jadinya cantik ya kemudian semua sayap ayamnya ini dibentuk seperti drumstick kayak gini ya sampai semua sayap ayamnya habis sekarang sayap ayamnya ini mau aku bumbui dengan dua siung bawang putih yang sudah dicincang kemudian ada garam setengah sendok teh paprika powder ini aku pakai sekitar setengah sendok teh kalau enggak ada bisa di skip ya terus ada juga ketumbar bubuk aku pakai setengah sendok teh dan juga lada bubuk sama setengah sendok teh juga terus ayamnya ini aku remas-remas sampai semua bumbunya ini tercampur ya ke ayamnya jadi ayamnya ini terbalut merata dengan bumbu terus ayamnya ini bisa didiamkan selama kurang lebih 10 sampai 15 menit selagi menunggu aku mau siapkan untuk tepung balurannya disini aku pakai tepung terigu sebanyak 150 gram kemudian aku tambahkan dengan bawang putih bubuk 1 saset ya kaldu ayam bubuk 1 sendok teh kemudian ada garam setengah sendok teh dan juga paprika bubuk 1 sendok teh kalau paprikanya enggak ada bisa di skip ya ini opsional aja terus aku juga tambahin sedikit baking soda atau soda kue sebanyak setengah sendok teh terus kemudian diaduk sampai semua ini tercampur merata nah kalau semua bumbu di dalam tepung keringnya tadi sudah merata ini aku mau pisahkan sebanyak 3 sendok teh ke dalam wadah atau mangkok yang berbeda kemudian mau aku tambahkan dengan secukupnya air sampai konsistensinya seperti ini ini agak encer ya ini ayam yang tadi sudah didiamkan selama kurang lebih 10 menit terus mau aku masukin aja semuanya ke dalam adonan basahnya dari adonan basahnya terus dimasukkan ke dalam adonan tepung keringnya dibalur-balurkan aja tepung keringnya ini ke ayamnya ya sambil sedikit ditekan-tekan supaya tepungnya ini menempel nah ini segini sudah cukup ini bisa disisikan dulu terus lanjutin semuanya sayap ayamnya ini dilumuri dengan tepung ya lakukan sampai habis kalau misalnya sudah bisa langsung digoreng disini aku sudah panaskan minyak secukupnya aja terus masukin sayap ayamnya ini dan goreng dengan api yang sedang jangan lupa ayamnya dibalik supaya matangnya ini merata terus masak ayamnya sampai berubah warna menjadi kuning kecoklatan dan matang dengan sempurna nah seperti ini sudah matang sudah bisa diangkat ayamnya lanjut goreng lagi sisa ayamnya sampai habis kalau misalnya sudah matang ini ayamnya bisa diangkat dan ditiriskan nah ini dia ayamnya semuanya yang sudah digoreng ini bisa disisikan dulu lanjut aku mau bikin atau aku mau siapkan untuk bumbunya ya disini aku sudah cincang 3 siung bawang putih kemudian aku punya 1 per 4 buah bawang bombay untuk bawang bombaynya disini aku potong kasar aja atau besar-besar terus ada juga cabai merah besar ya 2 buah aku iris serong cabai rawit 3 buah ini aku iris tipis-tipis aja selanjutnya ada daun bawang ini aku pakai 1 batang terus daun bawangnya ini aku iris serong sekarang ini aku udah panaskan minyak bekas tadi menggoreng ayam terus aku masukkan yang pertama bawang putih tumis sampai harum kemudian masukkan bawang bombay masak bawang bombaynya ini sampai sedikit layu kemudian bisa ditambahkan dengan cabai rawit dan cabai merah yang sudah diiris aduk sebentar lalu tambahkan dengan saus sambal 3 sendok makan kemudian ada saus tomat 1 sendok makan saus tiram 1 sendok makan dan juga kecap manis 1 sendok makan lalu tambahkan air secukupnya saja aduk-aduk sampai semua bumbunya ini tercampur rata tambahkan dengan sedikit aja garam dan juga minyak wijen sekitar 1 sendok teh jangan lupa untuk koreksi rasanya kalau semua rasanya sudah pas sudah perfect gitu ya bisa dimasukkan ayam yang tadi sudah digoreng lalu kemudian aduk rata lagi sampai semua bumbunya ini terbalurkan ke ayamnya nah jangan lupa untuk ditaburi dengan daun bawang biar makin sedap dan wangi kalau daun bawangnya ini sudah masuk bisa dimatiin kompornya jangan masak terlalu lama lagi biar daun bawangnya itu nggak layu-layu banget kalau ini udah semua ini bisa disajikan rasanya ini bener-bener enak banget ayamnya juga udah gurih ya karena tadi udah dibumbuin terus rasa sausnya juga bener-bener mantul ada sedikit rasa pedas ada manis ada gurih dan juga harum dari minyak wijennya pokoknya teman-teman wajib banget coba resep ini di rumah terima kasih yang sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati